Terima kasih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Polri dan Bapinsa TNI bersama warga membubarkan aksi balap liar di lokasi Proyektor Cisumdau, kawasan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu Petang. Pembubaran dilakukan lantaran aksi pengendara motor yang ugal-ugalan dan berisik meresahkan warga setempat. Puluhan bahkan ratusan pengendara motor yang nongkrong serta melakukan balap liar di area Proyektor Cisumdau, pemulihan Sumedang, Kocar Kacir saat aparat TNI, Polri, Babin Kamtimas, dan Babin Sadesa Citali bersama-sama warga datang dan membubarkan aksi mereka yang meresahkan warga sekitar. Aksi itu dibubarkan karena adanya laporan warga yang merasa resah dengan suara knapot yang bising serta banyaknya kendaraan yang ugal-ugalan di lokasi Proyektor Cisumdau dengan trek lurus yang berdekatan dengan pemukiman warga di Desa Citali. Menurut aparat kepolisian setempat, pembubaran dilakukan agar aksi balap liar tersebut tidak kembali terjadi karena mengganggu kenyamanan masyarakat setempat serta aktivitas pembangunan proyek yang masih berlangsung. Balapan liar yang terjadi di Polri, Cisumdau ini, kita mendapatkan laporan dari warga bahwa warga merasa resah dengan adanya kegiatan anak-anak semaja melakukan balapan liar. Sehingga kami, Babin Kamtimas, beserta Babin Sadesa, berikut para pemuda yang ada di wilayah Citali berinisiatif untuk meredam atau membubarkan kegiatan tersebut. Sementara itu, menurut warga setempat, aksi balapan liar mulai meresahkan warga sejak awal bulan Ramadhan. Ratusan kendaraan berdatangan setiap sore dan ugal-ugalan di lokasi proyek Tol Cisumdau. Di atas paling 50 meter sampai 100 meter dari perbatasan. Yang kita seperti tadi itu, mana itu? Ya, jelas merasa terganggu dengan kebisingan kenapa yang balapan, yang ngabuburit, tapi balapan gitu. Diharapkan para oknum, pengendara yang melakukan balap liar di lokasi proyek Tol Cisumdau menjadi jerak dan tidak kembali ke area proyek.